Halo sobat semua jumpa lagi kita sobat di channel limpa domini di video kali ini seperti biasa saya mau share kepada sobat cara untuk membaipas bolorion ini yaitu bolorion moviemax ya sobat ya di sini bolnya ini belum ada baterainya baterainya ada kemarin tapi udah rusak udah saya buang sobat jadi tidak bisa digunakan jadi kita harus Bypass baterainya biar bisa digunakan tanpa baterai nah di sini saya mau tes ini sebelum di Bypass kalau kita coloin ke listrik dia hidup cuman dia nggak bisa nyampe ke menu sobat jadi kira-kira nanti seperti ini dia tanpa baterai dia hidupnya cuman begini aja sobat nah setelah nanti udah kita Bypass kita coloin ke listrik jadi nggak kayak gini lagi nanti sobat jadi nanti nyampe ke menu dia sobat oke dan sebelum kita lanjut jangan lupa sobat disediakan bahan-bahannya seperti timah ini timah gulung sikit aja pun nggak apa-apa sobat yang putih ada timah karena kita perlu sikit aja lalu cairan flux flux seperti ini dan nanti kita sediakan juga ini apa namanya solder sobat nah dan habis itu sobat jangan lupa obeng bunga obeng bunga yang kecil dan disini kita langsung kita bongkarnya sobat oke disini kita percepat aja videonya habis nggak makan waktu untuk membongkar bol Orion ini sobat oke tampilannya seperti ini setelah dibuka dan disini titik pinnya mau kita jumper sobat ya disini di sini ya ini titik pin V bus ini titiknya nanti di jampur disini lalu nanti kalau titik V bus bus disini disini sobat ya kita jam jumper dari titik V bus ke titik V bus oke ikuti aja videonya sobat ya yang terlalu kabelnya jangan terlalu besar yang seperti ini kabelnya dan langsung kita tes dulu tetes dulu sebelum kita enggak 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 nyampe kemono ya sobat masih hidup seperti yang kayak tadi kita tesnya seperti ini masih yang kayak tadi karena belum kita jumper oke beginilah dia dan disini kita apa dulu kita colokkan dulu soldernya kita colokkan di soldernya lalu kita buatkan dulu timah di pinnya itu biar mempermudahan nanti penyelodaran kita pasang dulu timah disitu dulu terlingkatkan timah sikit aja tuliskan seperti ini apa namanya ini fluxnya terliskan flux lalu kita buat timah disitu dipinnya sikit aja agar mudah mau soldernya nanti ke kabel yang tadi itu sobat Hai kikuti aja sobatnya perhatiin sobatnya cara untuk memasangnya untuk menjumpernya seperti ini timahnya dipasang aja seperti ini disolder sikit aja disitu dulu kalau enggak kita buat seperti itu nanti jadi mempersulit untuk penyelodaran kabelnya sobat seperti ini ya oke sambil kita sambil diperhatikan sobat jangan lupa dukung channel kita di subscribe di like ya sobat dan di share kepada teman-teman oke ini dia kita mau jumper seperti ini sobat dari titik ke Fibas ke Fibas ke Fibas ke Fibas nah disini dia oke di kita menyeder duluan ke tempat Fibasnya ke Fibas dulu seperti ini ini videonya saya persipat ya nanti hasilnya saya perhatikan kepada sobat hasilnya dan setelah udah selesai ini dia sobat penampakannya setelah ada disolder dari sini titiknya ke titik Fibas ke titik Fibas oke kita coba kita colongkan ke listrik nanti kita tapi kita apa dulu bersihkan dulu bekas fluxnya biar nggak kelihatan kotor kita lakukan tisu seperti ini sobat dan setelah setelah kita bersihkan lalu kita tes ya ke tes kecolokan ke listrik kita colokan ke listrik atau apakah udah berhasil atau belum sobat Oke mudah-mudahan berhasil sobat ini kita tes dulu oke ini kita speed kena speed aja kita percepat karena ini lama loadingnya dia udah berhasil sobat udah nyampe ke tampilan menu nah udah udah berhasil sobat sedangkan tadi sebelum kita jumper kita bypass belum bisa ya sobat ya ini udah bisa jadi sekarang kita bisa menggunakan seperti wifi rumahan sobat kita saya colokin non-stop 24 jam di listrik seperti ini sobat Oke semoga sobat apa ya menonton video ini dan membantu sobat yang nggak punya baterai di bolorionnya seperti ini dan langsung kita pasangnya casingnya kita pasang casingnya balik lagi nah disini saya speed kena aja saya percepat videonya karena memakan waktu dan setelah udah dipasang kesinya saya tes lagi sebelum saya mur saya more casingnya saya tes lagi takutnya ada masalah nggak bisa nanti jadi membongkarnya bahaya apa-apa yang payah nanti kita simpungkannya sobat Oke kita tunggu aja lagi loading sobat sedang loading oke udah dan ternyata masih berhasil sobat masih kayak yang tadi masih bagus hasil bypassnya oke sekarang kita murkan aja kita murkan aja sobat biar bagus dia biar nggak lepas-lepas dari casingnya oke dan kita tes lagi kita tes lagi apakah nggak ada masalah karena disini loadingnya agak lama ya sobat kalau apa ini diboleh nih sampai ke menu nya lama sobat ini dia udah mulai berhasil udah mulai nyampe ke menu oke udah dan beginilah sobat cara untuk mau bebasnya dan dihimbau kepada sobat yang nonton video ini kalau mau buat kayak gini mau bebas bolorion ini di menjumpur seperti ini yang tadi yang kita praktekan jangan lupa gunakan batuk chargernya yang ori sobat jangan yang batuk yang kw karena kalau batuknya kw perbedaannya sama ori kalau yang kw itu arusnya itu dia nggak stabil sobat jadi membuat nanti bolnya itu rusak jadi kalau batuknya itu yang ori jadi ampurnya itu voltasi arusnya itu keluar masuk arusnya itu jadi stabil stabil sobat itu perbedaannya jadi gunakan yang batuk yang asli dan jangan dibawa 2 Amper usahakan yang batuk chargernya yang 2 Amper sobat kalau 1 Amper dia nggak sanggup menghidupkan bol orion ini oke demikianlah sobat semoga membantu dan jangan lupa subscribe like dan share channel ilmu padu sampai jumpa lagi di video selanjutnya